Korban kebakaran yang menimbulkan ledakan di sumur minyak di desa Pasiputih, Aceh Timur bertambah menjadi 19 orang. Data dari Badan Penanggulangan Bencana Aceh mencatat korban tewas yang sebelumnya 18 orang bertambah 1 orang setelah Muhammad Razi akhirnya menghenduskan nafas terakhir saat sedang dievakuasi menuju rumah sakit. Sementara itu sedikitnya 40 orang masih menjalani perawatan intensif di 3 rumah sakit setempat. Hingga saat ini api masih berkobar di lokasi terjadinya ledakan. PT Pertamina Aset 1, IP Field Ranjau di Kabupaten Aceh, Tamiang, Aceh juga telah membantu memadamkan api. Namun pihak Pertamina hingga saat ini belum bisa memasukkan pompa kimia ke dalam sumur minyak tersebut. Terima kasih telah menonton!